Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penilaian tengah semester PJUK untuk kelas 8 Nomor 26, posisi awal kaki yang benar saat akan melakukan service forehand pada permainan tenis meja adalah A. Melangkah ke depan, B. Memutar ke depan, C. Melangkah ke samping, atau B. Memutar ke samping Jawabannya, A. Melangkah ke depan Nomor 27, posisi bola yang benar diletakkan pada telapak tangan saat akan melakukan service forehand pada permainan tenis meja adalah A. Di depan dagu, B. Di atas wajah, C. Di depan dada, atau D. Di atas bahu Jawabannya, C. Di depan dada Jadi posisi bola saat akan melakukan service forehand adalah bolanya dilempar di depan dada Nomor 28, arah pandangan mata saat awal melakukan service forehand pada permainan tenis meja adalah A. Tertuju pada sudut meja, D. Tertuju pada arah gerakan, C. Tertuju pada net, atau D. Tertuju pada garis tengah Jawabannya, D. Tertuju pada arah gerakan Nomor 28, gerakan pertama tangan saat akan melakukan service forehand sebelum bola dilambungkan pada permainan tenis meja adalah A. Ditarik ke samping, B. Ditarik ke depan, C. Ditarik ke atas, atau D. Ditarik ke belakang Jawabannya, D. Ditarik ke belakang Nomor 30, perkenaan bet pada bola yang benar saat melakukan pukulan service forehand topspin pada permainan tenis meja adalah A. Pada bagian samping bola, B. Pada bagian bawah bola, C. Pada bagian atas bola, atau D. Pada belakang bola Jawabannya, C. Pada bagian atas bola Nomor 31, posisi badan yang benar saat akan melakukan gerakan meruda adalah A. Menghadap ke arah gerakan, B. Menyamping arah gerakan, C. Membelakangi arah gerakan, atau D. Menyilang arah gerakan Jawabannya, B. Menyamping arah gerakan Pada gambar, di sini terlihat ya Posisi saat akan melakukan meruda, yaitu ke arah samping kiri Nomor 32, posisi awal Kedua lengan yang benar saat akan melakukan gerakan meruda adalah A. Lurus ke atas samping keringat B. Lurus ke bawah di samping badan C. Lurus ke depan sejajar dada Atau D. Lurus ke samping sejajar beru Jawabannya, ya jelas jawabannya A. Lurus ke atas dan berada di samping keringat Nomor 33, bentuk gerakan meruda yang benar adalah A. Berputar meliuk arah gerakan B. Berputar menyilang arah gerakan C. Berputar menyamping arah gerakan Atau D. Berputar menghadap arah gerakan Jawabannya, ya C. Berputar menyamping arah gerakan Nomor 34, prinsip dasar gerakan lengan yang benar Pada saat mendarat Pada gerakan meruda adalah A. Mendarat satu persatu posisi lengan disilang B. Mendarat satu persatu posisi lengan diteguk C. Mendarat satu persatu posisi lengan diputar D. Mendarat satu persatu posisi lengan lurus Jawabannya adalah D. Mendarat satu persatu posisi lengan lurus Nomor 35, posisi kedua kaki yang benar saat kedua lengan bertumpu pada matras adalah A. Rapat dan lurus B. Terbuka dan lurus C. Rapat dan diteguk D. Terbuka dan diteguk Jawabannya D. Terbuka dan lurus Nomor 36, posisi badan yang benar saat melakukan gerakan meruda adalah A. Ditegakkan A. Ditegakkan B. Dimirikkan C. Dipunggukkan Atau D. Disilang Jawabannya Posisi badan harus selalu tegak Nomor 37, posisi awal badan yang benar saat akan melakukan buling genting adalah A. Mengadap arah belakang B. Mengadap arah kesamping C. Memutar arah gerakan D. Mengadap arah gerakan Jawabannya D. Mengadap arah gerakan Nomor 38, arah gerak lecutan kedua kaki yang benar saat buling lenting adalah A. Kedepan samping B. Kedepan bawah C. Kedepan atas Atau D. Kedepan belakang Salah lecutannya Kedepan atas Lecutan ini bisa dilihat pada nomor 5 dan 6 Selanjutnya 39, gerak lecutan kaki yang benar saat melakukan buling lenting adalah Saat dada menempel matras B. Saat dahi menempel matras C. Saat tangan menempel matras Atau D. Saat tengkuk menempel matras Kedepan lecutan kaki itu dilakukan Saat buling lenting Jawabannya Saat tengkuk menempel pada matras Nomor 40, sumber gerakan yang benar saat melakukan buling lenting adalah A. Pinggang B. Rukut C. Bundang Atau D. Pinggul Jawabannya A. Pinggang Nomor 41 Posisi awal badan yang benar saat akan melakukan prinsip dasar tangkisan luar Pada pencaksila adalah A. Bungguk menghadap ke arah depan B. Tegap menghadap arah gerakan C. Telentang membelakangi arah gerakan D. Tegap menempel arah gerakan Jawabannya adalah B. Tegap menghadap ke arah gerakan Nomor 42 Posisi awal berdiri kedua kaki yang benar Saat melakukan prinsip dasar tangkisan luar Pada pencaksila adalah A. Direnggangkan B. Direnggangkan C. Dilangkahkan Atau D. Disilangkah Bagaimana posisi awal berdiri kedua kaki Yang benar Kakinya direnggangkan Posisi awal Akhirnya direnggangkan Nomor 43 Posisi awal kedua telapak kaki yang benar Saat melakukan prinsip dasar tangkisan luar Bila diri pencaksila adalah A. Membentuk sudut 30 derajat B. Membentuk sudut 40 derajat C. Membentuk sudut 45 derajat Atau D. Membentuk sudut 35 derajat Jawabannya C. Membentuk sudut 35 derajat 44 Posisi tangan yang benar saat melakukan posisi awal Prinsip dasar tangkisan luar Ada bila diri pencaksila adalah A. Menempel pada Di depan dahi B. Menempel di depan dada C. Menempel di depan dagu Atau D. Menempel di depan dahu Jawabannya B. Menempel di depan dada Nomor 45 Arah gerakan lengan yang benar saat melakukan prinsip dasar tangkisan luar Satu tangan Pada bila diri pencaksila adalah A. Keluar B. Kedalam C. Kedalam Atau D. Kedalam Jelasnya jawabannya Keluar Nomor 46 Posisi siku yang benar saat melakukan prinsip dasar tangkisan luar Satu tangan Pada bila diri pencaksila adalah A. Diluruskan B. Disilang C. Tertekup Atau D. Dibuk Jawabannya Tertekup Tertekup Nomor 47 Arah gerakan lengan yang benar saat melakukan prinsip dasar tangkisan dalam satu tangan Pada bila diri pencaksila adalah A. Ke atas B. Keluar C. Ke bawah D. Kedalam Jawabannya Nomor 48 Nomor 48 Nomor 48 Posisi siku yang benar saat melakukan tangkisan dalam satu tangan pada bila diri pencaksila adalah A. Tertekup B. Diluruskan B. Diluruskan C. Disilang D. Dibuk Jawabannya Nomor 49 Nomor 49 Arah pandangan mata yang benar saat melakukan tangkisan dalam satu tangan pada bila diri pencaksila adalah A. Ke belakang arah pukulan D. Kedepan arah pukulan C. Kesamping arah pukulan Atau D. Ke bawah arah pukulan Jawabannya D. Kedepan arah pukulan Nomor 50 Bila arah pukulan dari atas maka teknik tangkisan yang harus dilakukan adalah A. Tangkisan luar B. Tangkisan dalam C. Tangkisan atas Atau D. Tangkisan ke bawah Jawabannya C. Tangkisan atas Demikian 50 soal dari bagian pertama dan kedua yang kita bahas Semoga soal-soal ini bisa bermanfaat untuk persiapan kalian dalam Dan menjalani penilaian tengah semester pendidikan jasaran olahraga dan kesehatan Khususnya untuk pelas Terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.